Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, salve, namudah, homusas, diastu Pada video kali ini saya akan kembali mereview sebuah buku Nah, buat kalian yang sudah nonton video saya sebelumnya Pasti sudah kenal dengan saya Dan buat kalian yang baru nonton video saya kali ini Yuk kita perkenalan dulu Perkenalkan, nama saya Hildegar Isverani Kasanoin Mahasiswa semester 1 kelas C program studi administrasi bisnis Universitas Nusucendana Pada video kali ini saya akan mereview buku yang berjudul The Study of Sociology Buku yang ditulis oleh Herbert Spencer Buku ini pada bagian pertama menjelaskan kebutuhan kita akan hal utum Ada sebuah gagasan di mana menjelaskan Perlaku politik harus menjadi masalah yang dapat dikompongi Kita harus menyesuaikan langkah-langkah dengan urgensi secara langsung Data yang didapat berupa penilaian ilmu Berikutnya, apakah ada ilmu sosial? Banyak pada zaman dahulu telah menerima budaya Yang biasa mengatakan lewat pendengaran seseorang Tentu ada teori pemerintahan yang diterapkan pada kejadian ini Yang terjadi secara tidak langsung Jika sama sekali terdapat ketidaksejahteraan Maka keyakinan yang lebih besar terhadap kejadian ini Secara pribadi mempengaruhi individu dan sosial Ini adalah teori yang dipahat dengan konsisten logis oleh para etodis Sebelum melakukan pekerjaan Sifat ilmu sosial sendiri Membuat kita memaknai pertanyaan Yang dimana membahas tentang diri kita Seiring dengan kelasan yang pasti Akan muncul perspektif bahwa terjadi penolangan Ilmu sosial telah muncul dari dua kelas yang sangat membingungkan Dimana yang pada dasarnya berbeda dengan yang disajikan oleh masyarakat Satu kelas hampir diabaikan oleh sejarawan Yang merupakan materi pembelajaran ilmu sosial Dan kelas lain hampir secara eksklusif mendudukinya Yang selanjutnya ada sifat ilmu sosial Perjalanan normal ekologi sosial Dan bagaimana akan dipengaruhi oleh kebijakan ini atau tidak Ternyata tindakan legislatif tidak dapat diambil Dan tidak sesuai Serta berbeda dengan proses pertumbuhan pembangunan nasional Seperti yang terjadi secara alami Bahwa keinginan harus dimiliki oleh standar utama Bukan oleh standar proksimal Bagi orang yang berpikir penyelidikan seperti itu Layak untuk dikejar dan dibahas Pada babak berikutnya Akan kita temukan pertimbangan yang sangat penting Untuk mendalami hal tersebut Sebelum memulai sosiologi Untuk kekasan yang lebih jelas tentang sifat ilmu pengetahuan Harus ditambahkan ide-ide yang jelas Dari kondisi study yang sukses tersebut Kemudian ada kesulitan ilmu sosial Adanya kesulitan ilmu sosial Akan tetapi kekasan sosiologi Yaitu bahwa emosi dengan fakta dan kesimpulan Dianggap memiliki kekuatan yang tidak biasa Kepentingan pribadi secara langsung Berpengaruh terhadap kepuasan atau pelanggaran Tentang sentimen yang telah bertumbuh di dalam hidup masyarakat Adanya hubungan Dengan bentuk masyarakat yang ada Dan bersemangat menyenangkan Di sini kita diperkenalkan dengan jenis-jenis Atau kasus yang ada Berdasarkan hubungan fakta-fakta yang dapat dipelajari Kesulitan objektif Hambatan yang muncul dalam menguraikan data tersebut Yaitu dalam kasus masyarakat tertentu Yang dimana sebagian besar dialami dengan metode komparatif Namun demikian di atas hal tersebut Harus disampaikan kepada masyarakat Yang dimana kita harus bergantung pada kesaksian Dan setiap kasus harus waspada terhadap banyak mode Yang dimana buktinya harus kita dapatkan dari berbagai cara Dan harus berhati-hati bahwa kesimpulan Tidak bergantung pada fakta-fakta tertentu Kesulitan subjektif intelektual Hambatan lain yang tidak sepenuhnya diantasi oleh apapun Yaitu bahwa hasil dari keinginan yang kompleks Tentang faktual lektoral Yang dimana cukup untuk dipahami fenomena yang sangat kompleks Dan disini sosiologi berurusan dengan tidak adanya konspensif Dimana tentang fakta-fakta yang sosiologis Dan dianggap sebagai bagian dari ilmu sosial Kesulitan subjektifitas emosional Efek dari ketidaksabaran Efek dari semua yang dimana merasa sukses Tetapi sentimen itu membuat orang menjadi tunduk Karena sebuah prioritas dari dirinya Dengan menjaga suatu kepercayaan diri Dimana dihasilkan emosi pada ketidakpercayaan Sosiologis Berbagai efek lain Sekarang harus dijelaskan dan diilustrasikan Dimana mengusulkan sesuatu hal yang berurusan Dengan pendidikan patriotisme, politik, dan juga teologis Yang berikutnya ada bias pendidikan Kritik yang mungkin akan kita temukan pada waktu ini Bahwa bias pendidikan adalah judul yang terlalu kompresif Untuk itu dapat dibenarkan dengan beberapa jenis bias yang ada Yang sebagian besar tidak ada dalam unsur-unsur tertentu Disebabkan oleh edukasi yang menggunakan arti yang luas Namun karena semuanya tidak dapat ditangani dalam satu bab saja Sehingga diuraikan pada bab-bab berikutnya Tampaknya ada sesuatu hal yang terbaik Yaitu membentuk dua bias yang berlawanan Yang secara langsung dapat dilacak Keajaran dogma yang berlawanan Dan pembinaan sentimen yang berlawanan Selama awal kehidupan Dan menyadari bahwa Fakta pendidikan Memiliki banyak hubungan dengan jenis bias lainnya Jika sekarang mungkin berurusan dengan judul-judul yang lebih spesifik Agar dapat dikembangkan Ada pula bias patriotisme Terdapat sebuah gagasan yang berbunyi sebagai berikut Negara kita benar atau salah adalah sentimen yang tidak jarang diungkapkan Di sisi lain Atlantik Dan jika saya mengingat dengan benar Sentimen yang setara adalah beberapa tahun lalu di ucapkan di House of Conscience Dimana orang yang bersuka cita atau tidak pernah bersuka cita Dalam suatu judul yang radikal dan filosofis Akhirnya dinyatakan bahwa Adanya pembebasan yang berpengaruh terhadap Ras, negara, lokalitas, dan juga penilaian lainnya Selanjutnya ada bias kelas Dengan melihat bahwa peningkatan datang dari perbaikan sifat Dan dimana anggota kelas sebagai pengaturnya Sementara sebagiannya dibetalkan oleh fakta bahwa catatan dari kelas pekerja adalah catatan alam Seperti mereka sendiri ditempatkan dalam kondisi yang berbeda Hal ini menyebabkan Sesuatu yang Dimana kejahatan pengaturan sosial pada masa lalu Bahwa kelas-kelas yang mengatur masa depan Mungkin dengan kekuatan yang berkurang Akan meningkatkan Suatu kebahagiaan Tanpa batas Untuk ilmu sosial Bias kelas Dan lain sebagainya Yang masih dibutuhkan untuk Pelastarian lingkungan sosial Ada pula Bias politik Jenis bias politik Yang lebih umum ditipu dalam Konsepsi sosiologis Dengan cara lain Tetapi cukup serius Karena adanya kayaan Yang muncul Umumnya Berupa radikal Bahwa undang-undang yang Ditetapkan akan hal-hal yang menjadi penyebab Undang-undang tersebut Akan disahkan Melalui kepercayaan Dalam bentuk pemerintahan Semua yang tersirat Merupakan bias politik umum Yang pasti Dengan lembaga politik Ada pula efek terhadap Spekulasi sosiologi Yaitu mempertahankan Konsepsi masyarakat Sebagai sesuatu yang Dapat diproduksi Yang berikutnya Bias teologis Keyakinan yang muncul Karena fanatik Dimana Mempersiapkan Orang-orang Dengan Menggunakan Metode umum Dimana mereka Berpikir tentang Tuhan dan manusia Efek yang dihasilkan adalah Konsepsi tersebut Ada Di lingkungan Masyarakat Terdapat Perbedaan Pandangan Yang dimiliki Dengan Keyakinan Asing Dan pada Pandangan mereka Tentang Masyarakat Asing Inilah yang Menimbulkan Terjadi Sebuah Kesalahan Tafsir Yang berikutnya Disiplin Di babab Yang telah kita bahas Pada sebelumnya Kita telah Merenungkan Bahwa kesulitan Ilmu sosial Ditunjukkan Secara umum Setelah demikian Itu Memperengatkan kita Akan kesalahan Yang dimana kita harus Bertanggung jawab Pada Study yang memberikan Atau Pembelajaran yang memberikan Tentang Disiplin yang diperlukan Pemikiran yang benar Dalam hal apapun Sangat bergantung Pada Kebiasaan pikir Yang berikutnya Persiapan dalam Biologi Ada perpamaan penabur Yang memiliki aplikasi Untuk kemajuan ilmu pengetahuan Dari waktu ke waktu Muncullah ide-ide baru Yang ditaburkan Dan Rupanya Tidak berkecamba Atau setelah Berkecamba pun Akan mati Karena Kekurangan Dari lingkungan Yang tidak cocok Sebelum mereka Akhirnya Menabur Dalam kondisi Yang seperti ini Rupanya Hal itu Berakar Dari Perkembangan Ketergantungan Sosiologi Pada biologi Persiapan Psikologis Unda-unda Rasional Berdasarkan Teori Perilaku Yang benar Hanya dapat Diperoleh Dari teori Pikiran Yang benar Harus Mengakui Sebagai Bentuk Dorongan Secara langsung Dari Tindakan Dan Perasaan Perasaan Dan tindakan Itu memiliki Rasio yang kontan Yang merupakan Pernyataan Yang membutuhkan Kualifikasi Karena pada Suatu hal Yang Secara otomatis Terjadi Tanpa perasaan Atau sesuatu hal Yang ekstrim lainnya Ada perasaan Yang begitu Sangat kuat Yang terakhir Kesimpulan Dengan demikian Diakui bahwa Bagi Masyarakat yang Fanatik Beberapa Antisipasi Di luar Diperlukan Sebagai stimulus Dan mengakui Kegunaan Kayalan Ada pula Yang harus Dimiliki Dari kita Sebagai Makhluk sosial Yaitu Sikap yang Relatif Sedikit Dilakukan Namun Merasa Dan ikut Serta Dengan Tindakan Yang lebih Banyak Demikian Video saya Kali ini Tentang Review Buku The Study of Sosiologi Buat kalian Semuanya Jangan lupa Like Comment Share Subscribe Dan Nyalakan Tombol notifikasi Di bawah ini Untuk mendapatkan Video-video Terbaru Akhir kata Saya mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Salveh Namo Budaya Homsastiyastu